Oke selamat malam semuanya, ya ini Yeftok edisi 29 Desember 2022 mungkin ini adalah edisi terakhir Yeftok edisi terakhir di tahun 2022 Malam ini seperti biasa kita akan update market, IISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir ada ya ada berapa ini 4 saham atau 3 saham Ya sesuai dengan permintaan yang akan kita bahas nanti Malam ini ya kita akan update seperti biasa dan menjawab saham-saham pertanyaan dari Bapak Ibu Ide-ide dari Bapak Ibu yang ada di kolom komentar Dan juga tentunya akan melihat bagaimana potensi besok Perdagangan besok, IISG akan bisa melewati resist target pullback Atau hanya bertahan di resist pullback yang kami pasang Di Stockholm minggu ini Yang mana Bapak Ibu sudah lihat bahwa sudah tercapai dengan sempurna Dan setelah tercapai kemarin turun ya Nah apakah besok bisa lewat ini atau hanya disini-sini aja gitu ya Nah nanti kita akan berikan update Oh ya sebelum saya mulai agar tidak terlupa sesuai dengan permintaan Bapak Ibu yang banyak sekali yang minta PTR 3 bulan bonus 1 bulan dan bonus bulan ya Ini adalah penawaran terakhir di tahun 2020 ini Silahkan manfaatkan penawaran terakhir ini untuk private trading room Silahkan hubungi admin di WA atau telegram untuk mendaftar Atau untuk bertanya-tanya dulu kalau Anda belum tahu apa itu PTR Sebaiknya bertanya terlebih dahulu agar tidak salah pilih dan tidak salah join Atau Bapak Ibu juga bisa baca layanan PTR itu apa ya disini Tentu saja layanan kami sudah ada penjelasannya Bahkan ini untuk siapa juga sudah dikasih tahu bagaimana kinerja PTR ya Bapak Ibu bisa lihat laporan kinerja Seperti biasa Anda bisa lihat kinerja dari bulan ke bulan Dari tahun ke tahun ya disini ya Sebelum Anda join pastikan Anda sudah tahu Private trading room adalah layanan untuk trading ya Baik langsung kita mulai dari ISG ya Seperti yang tadi sudah saya jelaskan Bagaimana potensi besok Apakah ISG bisa melewati resist pullback Yang kami share di Stockholm edisi terakhir Dan sudah tercapai kemarin gitu ya Di 6.900 sampai dengan 6.930 ini Mari kita lihat ya Di time frame yang lebih kecil ya Kita coba lihat di time frame yang lebih kecil Hari ini mentok di MA60 Dan kemungkinan prediksi saya untuk besok ISG naik Namun kemungkinan besar masih di dalam trend turun ya Nah ya jadi sementara ini Seperti itu sementara ini Kita berpedoman pada kondisi teknikal yang saat ini ada Tidak mungkin kita memberikan prediksi tanpa ada dasar teknikalnya ya Karena teknikal sendiri seperti yang Bapak Ibu bisa lihat MA60 itu cukup menjaga dalam beberapa bulan ini Sehingga tadi kami ya sesuai dengan apa yang kondisi saat ini Yaitu di bawah atau di MA60 Yaitu di 6.930, 6.940, 6.930 Ya area itulah kira-kira Semoga bisa lebih tetapi mohon maaf secara teknikal hanya disitu Harapan saya tentu saja lebih tinggi Tapi kondisi teknikal yang saya lihat Sebatas itu sesuai dengan apa yang kami sampaikan Di Stockholm edisi Minggu ini 25 Desember 2022 yang mungkin Bapak Ibu sudah baca lah ya Oke kita langsung bahas saham saja Karena tidak terlalu banyak ya Kita akan bahas seperti biasa Bahas potensi adaro jangka pendek dong pak Sama kapan ada promo lagi Kemarin ketinggalan promo PTR pas libur keluar kota Ini ya hari ini ada Ya harusnya video ini tayang Sudah anda bisa dapatkan penawaran terbaiknya Adaro Sementara ini adaro Kalau kita lihat ya Pergerakannya relatif masih cenderung naik ya Dan tren naik ini Seperti yang sudah ada sebelum-sebelumnya Berjalan dengan jangka panjang Ya tren jangka panjangnya masih berjalan Mengalami pelambatan sedikit Namun masih melanjutkan kenaikan Dalam beberapa bulan terakhir ini Sehingga Dengan penutupan hari ini cukup baik Dengan kenaikan dengan candle yang cukup Bagus Mengindikasikan potensi kenaikan Untuk besok di perdagangan terakhir Paling tidak akan menutup Gap resis Yaitu di 3930 ya Gitu Jadi mungkin akan ditutup disana Oke Selanjutnya Ada yang promo bonus sebulan pak Saya pengen 31 sudah ya Tadi udah banyak yang 31 ya Sudah ada yang sebelum kita post pun Sudah banyak yang nganteri Jadi silahkan segera Kalau anda pengen 31 Lanjut Pak tolong review karya Untuk short trade dan swing trade Oke Karya sepertinya sudah cukup tinggi ya karya Tapi kita coba akan lihat Kita pakai time frame hampat ya Sejauh ini Kalau kita lihat dari karya sendiri Polanya seperti ini ya Jadi naik sedikit Kemudian dibawa candle bearish Kemudian perlahan turun Jadi Kalau saya boleh sarankan Mungkin ini masih uptrend Masih uptrend Sehingga anda bisa coba tunggu Seperti sebelum-sebelumnya Acuannya adalah Fibo 0,3 Jadi mari kita lihat Fibo 0,3 itu Di angka berapa Untuk saat ini Ya saat ini dia 0,3 ya 0,3 Tapi ini sempat turun Di bawah M0,3 ya Ini tadi Turunnya Di bawah M60 juga Sehingga Mungkin Saat ini di area tunggu terdekat Ya Best price-nya Di 0,6 Yaitu di bawah M60 Di 490 Sampai dengan 480 Itu mungkin Bisa dikatakan Bottom fishing ya Area bottom fishing Dan anda bisa proteksi Kalau misalkan Turunnya lebih dalam Ya Itu saja Ini adalah indikasi reversal Kalau turun di bawah 440 Atau menembus 390 Tapi kemungkinan kecil ya Sementara ini Karena ya Perlakunya Sejauh ini Cukup sehat Di atas M60 ya Belum ada tekanan jual Yang cukup besar Kalau saya lihat Di sini Dia koreksi dengan Volume-volume yang kecil Oke Sementara ini Seperti itu Untuk car Lanjut Teknikal FPNI Pak Yev Masih ada kemungkinan Naik kah? FPNI Kalau kita lihat Kemarin kita sudah Bahas ya Bahwa setelah Kenaikan Dia lanjut turun Dan saat ini Mungkin pertanyaan ini Terakhir kemarin ya Nah ini hari ini Naik ya Untuk kenaikan FPNI Yang masih mungkin Dapat diharapkan Dalam kondisi teknikal Saat ini Kemungkinan Masih dalam Di dalam Trend pullback Yang mana Targetnya Yang terdekat Kemaren Yaitu di 248 Dan 288 Jadi selama Trend naik Yaitu Di 216 Ini adalah Target reversalnya Kalau dia tidak Turun ke sana Berarti masih ada Harapan untuk Paling tidak Ke 0,3 Yaitu di 280-an ya Seperti itu Untuk FPNI Oke Saham terakhir Mau tanya PSKT Bisa tidak Untuk jangka menengah TPD berapa Kalau di PTR Recom untuk jangka pendek Di PTR jangka pendek ya Untuk trading karena Kalau jangka menengah Ya di Peer dan Peers Kita lihat Dari Jangka menengah Jangka menengah itu Harusnya memang Uptrend dulu ya Kalau untuk saat ini Mungkin ini untuk Swing trade Swing trade atau Day trade kalau bisa ya Sekarang ini Pergerakannya relatif Berada di support ya Dengan risk Di bawah 65 Ini mungkin Cukup minimal Ya cukup minimal Artinya ya Relatif juga Untuk orang Tapi kalau buat kami Ini sudah Di batas yang oke Karena proteksinya Bisa di angka 4 sampai dengan 5% Ya kalau untuk Jangka menengah Menurut saya belum Karena dia belum Uptrend juga Jadi kalau sudah Uptrend Misalkan seperti yang Terjadi di Juli 2022 ini Mungkin bisa Anda Hold dalam jangka menengah Atau dalam beberapa Minggu Ya misalkan ini Reversal di bulan Juli Anda bisa take profit Ketika Dia sudah Mencapai peak Atau target Target naiknya Yaitu di September ya Jadi beberapa minggu Sedangkan saat ini Mungkin lebih cenderung Ke swing Ke MA60 Yaitu di 74 Sampai dengan 76 Itu dulu ya Untuk swing trade Untuk PSKT Oke Sudah terjawab semua Sesuai dengan permintaan Jadi kita gak Mau ngide saham Apa yang dibahas Supaya di luar sana Juga tidak menilai kita Ada kepentingan Pada sebuah saham Dan nantinya Berujung kita Dikiranya Untuk pom-pom Atau apa Kita bahas Sesuai dengan permintaan saja Jadi silahkan Apabila Anda ingin Melihat banyak saham Yang dibahas di Ftalk Ya berikanlah ide Di kolom komentar Ya saham apa Dan kenapa saham tersebut Anda pilih Kemudian Apabila Anda belum Subscribe channel ini Silahkan subscribe Dan boleh di share Like video ini Untuk mendukung Ftalk Itu saja yang dapat Saya sampaikan Sekali lagi Hari ini Mungkin di Ftalk Edisi terakhir Di 2022 ya Dan saya umumkan Ini ada penawaran terakhir Untuk PTR ya 3 plus 1 6 plus 2 Dan 12 plus 4 Biasanya yang paling cepat ya 3 plus 1 Dan 12 plus 4 Karena ini Ya gak tau ya Banyak yang minatnya Dua paket ini ya Tapi ya Anda bebas Sesuai dengan kemampuan saja Dan sesuai dengan kebutuhan ya Lagi-lagi Saya kembali lagi Untuk Bapak Ibu Cocok atau tidak Lagi-lagi Ini tergantung Bapak Ibu Itu saja yang dapat Saya sampaikan Untuk malam ini Mohon maaf apabila ada kekurangan Atau kesalahan Dalam penyampaian Ftalk selama di tahun 2022 ini Semoga ada manfaatnya Semoga Menguntungkan Bapak Ibu Semua Itu harapan kami Selamat malam Dan selamat beristirahat Terima kasih telah menonton